Shalom, kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa gereja baptis pertama. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika ku kuatir, kaluti hatiku. Ku datang padamu, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera. Yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, Semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci Semua yang manis, yang sedap didengar Semua kebajikan, yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci Semua yang manis, yang sedap didengar Semua kebajikan, yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci Semua yang manis, yang sedap didengar Semua kebajikan, yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Kupikirkan semua itu Kupikirkan semua itu Kita bersyukur kita mempunyai Yesus yang hidup Yang sudah hadir bukan saja saat ini bersama-sama dengan kita Tapi dia juga sudah hadir di masa depan kita Masa depan kita sepenuhnya ada di tangannya Karena dia hidup Karena dia hidup God sent His Son They called Him Jesus He came to love Heal and forgive He lived and died To buy my pardon An empty grave He's there to prove My Savior lives Because He lives I can praise tomorrow I can praise tomorrow Because He lives I can praise tomorrow I can praise tomorrow All fear is gone Because I know He holds my future And life is And life is worth And life is worth living Just because He lives How sweet How sweet to hold A newborn baby And feel the pride And joy He gives And joy He gives Because He lives Because He lives I'll cross I'll cross the river I'll cross the river I'll fight life's final war With pain And then And then As death Gives way to victory I'll see I'll see the lights Of glory And I'll know He reigns Because He lives I can praise tomorrow Because He lives Because He lives Our fear is gone Because I know He holds the future And life is worth the living Just because He lives And life is worth the living And life is worth the living Just because He lives Mari kita masuk ke dalam hadiratnya Mempersembahkan seluruh keberadaan kita Kepada Dia Yang telah mengasihi kita Dan mencurahkan darahnya bagi kita Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian kunaikan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Kau layakanku Kau layakanku Menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian kunaikan sembahku berikan Pujian kunaikan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layakanku menghampirimu melihat tetap kemuliaanmu Tuhan. Hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau telah tebus dosaku, kekudusamu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Selamat malam Bapak Ibu Jumat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa ketemu lagi walaupun hanya lewat Zoom online. Sore ini kita akan berhenti sejenak untuk memikirkan firman Tuhan. Apa yang dikatakannya buat kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus kami bersyukur buat semua pemeliharaan, penyertaan Tuhan seminggu yang sudah lewat. Tuhan yang sudah melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan yang menjanjikan akan hidup yang kekal. Tuhan akan setia memegang kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan biarlah apa yang dibagikan sore hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan bahwa kami punya pengharapan satu-satunya hanya di dalam engkau yang sudah begitu mengasihi kami. Dan mati buat kami naik ke surga, menyediakan tempat di surga bagi kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Masmur 126 ayat 1-6 Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Nyanyian ziarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul Masmur 126 ini tertulis adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya diingatkan bahwa penderitaan itu adalah hal yang sangat mungkin kita alami. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan terhindar dari penderitaan. Selama kita hidup di dunia ini, penderitaan mungkin adalah bagian dari kehidupan kita. Namun demikian, pengharapan yang Tuhan berikan sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Itu menjadi pegangan kekuatan kita. Kalau kita lihat di ayat-ayat Masmur 126 ini, kita melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tidak meninggalkan kita pada waktu kita mengalami penderitaan. Dan pada waktu kita menderita, kita mungkin berteriak kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb. Dan Tuhan menjanjikan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang terus berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Itu mengingatkan saya untuk tidak putus asa, terus berjalan maju, terus tidak berhenti apalagi berbalik keluar dari penderitaan yang kita alami. Tapi kita terus berjalan maju sambil menabur benih. Saya diingatkan untuk tetap menjadi berkat dalam apapun yang kita bisa lakukan. Dalam berbagai keadaan kita bisa tetap jadi berkat bagi sekeliling kita. Dan Tuhan menjanjikan kalau kita setia berjalan maju, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekalipun mungkin pengharapan ini tidak terjadi dalam dunia kehidupan yang kita alami sekarang. Tapi saya percaya surga menanti kita, anak-anaknya yang percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Dan Yesus yang sama pula yang sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kita di sana. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan yang ada sekarang tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan di surga nanti. Itu yang jadi harapan dan itu yang jadi pegangan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan yang menjanjikan hal itu adalah setia. Dia tidak berubah pun juga tidak, janji itu tidaklah satu yang mudah-mudahan. Tidak, janji itu diberikan juga bukan karena kita layak mendapatkannya. Bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena Yesus Allah mengasihi kita. Itu yang jadi peneguhan buat saya pribadi. Saya pribadi mungkin belum punya banyak pengalaman, penderitaan yang dialami. Mungkin salah satu yang pernah dialami satu kondisi yang rasanya kurang baik. Waktu itu adalah waktu ketika saya SMA, duduk di bangku kuliah, SMU sekarang. Bangku SMU kelas 2, bukan bangku kuliah maaf. Bangku SMU kelas 2 saya tidak naik kelas. Pada waktu itu, rasanya itu adalah satu penderitaan yang berat. Penderitaan yang paling berat adalah pada waktu tahun ajaran baru dimulai. Jadi, saya pikir penderitaan yang paling berat itu pada waktu menerima surat dari sekolah. Yang isinya bahwa saya tidak naik kelas waktu itu. Ya, saya mengambil jurusan A1 IPA ya kalau sekarang. Dan saya di A1 itu nilai matematika, fisika, kimia itu tidak boleh merah. Ya, fisika saya suka, fisika bagus, matematikanya jelek, matematikanya merah, kimianya juga tidak suka. Merah juga, jadi tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Waktu terima surat itu berdebar-debar dan ketika surat itu datang, ya tidak naik kelas. Satu yang ditakutkan mulai bermunculan waktu memberitahu orang tua. Tapi ternyata orang tua juga, ya sudah. Sempat ada tawaran ini itu untuk mau nggak pindah sekolah, tapi naik kelas. Tapi pada waktu itu saya berpikir, ah, ya kalau tidak naik kelas, ya biar saja saya di sini tidak naik kelas. Oke. Dan rupanya itu adalah keputusan yang di kemudian hari tidak saya sesali. Namun belum berhenti di situ. Salah satu pengalaman beratnya pada waktu itu adalah pada waktu tahun ajaran baru dimulai, masuk per hari pertama untuk datang ke sekolah, itu jamnya kan berbeda. Jadi saya datang pada saat teman-teman saya yang naik ke kelas 3 itu pulang. Mereka datang paling pagi, jam 7, jam 8 sudah pulang. Jam 8 itu datang anak-anak kelas 2, yang dimana saya juga harus datang. Jadi saya datang bersamaan dengan teman-teman sekelas saya yang lama pulang, dan saya masuk ke satu ruangan dimana teman-teman saya itu jadi teman-teman baru buat saya. Tidak kenal kan dulunya di kelas. Begitu, dan itu ruangan aula yang sama, yang biasa tiap minggu dipakai upacara. Hari itu rasanya jadi luas sekali. Dan saya rasanya sendirian sekali. Tapi ya sudah, dijalani saja. Dan pada waktu itu saya tidak tahu, saya cuma pikir, oh ya itu apa yang harus saya alami. Tapi ternyata kejadian itu salah satu pemicu. Saya mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mulai mencari tahu sebenarnya buat apa sih. Kalau cuma sekolah, tiap hari bangun, apa ujungnya ada di mana? Nanti selesai sekolah, terus apa ujungnya? Hidup nggak punya harapan. Kalau begitu buat apa hidup? Dan mulai pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul yang akhirnya saya temukan jawabannya ketika saya masuk kuliah. Dan saya menemukan pengharapan sejati waktu mengerti bahwa Yesus mati buat saya. Pengertian itu tiba-tiba membukakan satu pengharapan dan membuat apa yang saya hidupi ini jadi berarti. Dan itu mengubah pandangan saya. Dan pada waktu itu saya menjalani kehidupan ini dengan berbeda. Tidak lagi memandang semua kesulitan, hambatan, rintangan yang dihadapi itu sebagai satu beban yang tidak ada ujungnya. Tapi saya seperti di sini bisa berteriak kepada Tuhan. Kalaupun dalam kehidupan ini akan mengalami kesulitan, tapi saya tahu Tuhan menjanjikan surga yang kekal di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang. Dan itu membuat saya menjalani kehidupan ini dengan satu sukacita yang baru setiap hari. Belakangan saya mengikuti juga selama masa pandemi ini. Masa pandemi ini juga masa-masa yang sulit. Bisa dibilang ini adalah penderitaan yang kita semua alami di seluruh dunia. Dan banyak orang yang kehilangan pengharapan. Dan mengubah banyak hal. Mengubah kehidupan kita dalam banyak hal. Salah satu kebiasaan yang jadi baru di belakangan ini adalah Kami jadi suka nonton satu channel Youtube sama-sama dan ada satu channel Youtube yang keluarga celana itu. Itu menceritakan tentang satu keluarga, menceritakan perjuangannya ketika mereka pasangan suami istri itu Itu dideteksi sebagai pengidap thalassemia minor dua-duanya. Dan melahirkan anak-anak yang mengidap thalassemia mayor. Dan itu nggak ada obatnya. Kecuali transplantasi sum-sum tulang belakang. Oke, singkat cerita. Dalam satu videonya setelah anaknya itu berhasil dibawa ke Bangkok dan berhasil dioperasi sum-sum tulang belakang. Tapi akhirnya meninggal. Ayah ibunya, ayahnya seorang pekerja seni. Dan dia membuat satu video yang menceritakan sudut pandang dia. Dia anak Tuhan. Menceritakan sudut pandang dia bagaimana waktu dia di film itu menolong dia memahami situasi yang terjadi. Jadi dia nerangin bagaimana. Kita tuh katanya kalau aktor entah itu pemeran utama ataupun figuran pada saat di syuting. Kita nggak tahu gambaran akhirnya akan seperti apa. Makanya salah satu saat yang ditunggu-tunggu adalah penayangan perdana selesai film itu diedit dan siap tayang katanya. Karena disitu kita baru lihat apa yang direkam sebelumnya itu jadi satu keseluruhan cerita. Pada waktu rekaman syuting itu diambil kita nggak tahu. Kita cuma dikasih tahu katanya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sudah, lakukan dengan baik. Sudah, tanpa tahu ini kaitannya dengan adegan lainnya. Apakah ini ada di bagian yang mana. Nggak pernah tahu kata dia. Kita nggak punya konsep keseluruhannya katanya. Hanya sang sutradara yang tahu konsep keseluruhannya. Dan dia berusaha mengerti itu juga bahwa apa yang dialami. Kenapa anaknya bisa dibukakan jalan sampai dibawa ke Bangkok transplantasi sum-sum tulang belakang. Satu operasi yang membutuhkan biaya luar biasa mahal. Itu terbuka tapi pada saat selesai operasinya justru keadaan memburuk sampai akhirnya anaknya meninggal dunia. Tapi dia berusaha mengerti itu dari kacamata Tuhan. Ya, kita nggak tahu rencana Tuhan katanya. Begitu. Nanti, kalaupun tidak di dunia ini, kita akan tahu rencana Tuhan yang sepenuhnya dengan sempurna nanti di surga sana. Yang kita tahu, semasa kita ada di dunia ini, kita hidup dan menjadi berkat terlepas dari setiap pengharapan yang kita hadapi dan kita alami. Demikian kita mengingat sekali lagi bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Sion ketika itu keadaan kita jadi seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita akan penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Betapa kita tidak rindu mendengar Tuhan berkata kepada kita, Hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu janji kita. Janji yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus kami bersyukur buat firmanmu yang begitu indah, firmanmu yang begitu menghiburkan. Bahwa dalam kondisi yang sulit pun Tuhan menjanjikan penghiburan. Kami berdoa buat semua orang yang mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan punya pengharapan indah, surga yang kekal bagi kami, anak-anakmu yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan malam ini boleh jadi kekuatan, penghiburan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.